PEMBANGUNAN DAERAH Kementerian Kelautan dan Perikanan Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tate Lumanado dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Alimandar melaksanakan sosialisasi budidaya ikan lele dan nila menggunakan sistem biovlog. Jumat 18 September 2020 di area pesantren Ibnu Mas Udmanding. Kepala Teknis Budidaya Biovlog Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tate Lumanado, Francis CHE Wowor mengatakan maksud dan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan petunjuk secara teknis budidaya ikan lele dan nila secara baik dan benar melalui sentuhan teknologi sistem biovlog. Ini kita memberikan contoh sebenarnya biovlog itu dilakukan seperti apa, karena selama ini kegiatan budidaya yang dilakukan hanya kegiatan yang secara alami saja. Tetapi dengan menggunakan biovlog yaitu waktu panen bisa cepat dan terutama menggunakan lahan yang sempit. Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap kegiatan budidaya biovlog diberikan pada kelompok budidaya sebanyak 2 paket yang berjumlah 10 unit. Masing-masing 1 unit berukuran 3 meter dengan masa panen 2 bulan. Kegiatan budidaya biovlog itu diberikan pada kelompok di sini sebanyak 2 paket. Jumlah ikan itu ada 1 paket itu ada 14 ribu. Kami sangat berharap para pondo pesantren yang menerima dan para pembudidaya di Kabupaten Polewali Mandar ini ada 4 kelompok dan pondo pesantren ini bisa merubah dari cara budidaya yang hanya tradisional ataupun yang tidak tahu budidaya akhirnya menjadi kelompok pembudidaya yang baik. Dan yang terutama dalam kegiatan ini akan kami lanjutkan dengan pendampingan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Akbar berharap adanya bantuan pemerintah paket budidaya ikan lele dan nilai dengan sistem biovlog kepada para kelompok budidaya dan pondok pesantren dapat menjadi sarana dan prasarana dalam meningkatkan nilai ekonomi dalam pengembangan budidaya ikan air tawar. Biovlog ini insya Allah pesantren artem mengelola dengan manajemen yang baik memberikan makanan bergisi, gemar makan ikan kepada anak-anak santri kemudian mencari pangsa pasar, baik itu ke mamasa supaya transaksi penjualan bibit lele ini bisa ada pemasarannya. Insya Allah. Tim Wartakominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah